Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Saat ini saya akan sedikit berbagi Bagaimana cara kita Mengganti Filter Udara mobil Seni atau apaan saya Nah disini saya sudah menyiapkan filternya Ini sahabat Jadi filternya ini Merk toyota Karena Filternya itu sama Antara mobil Avanza Atau Xenia Jadi fungsi Dari filter ini Itu adalah untuk menyaring Udara yang masuk Kedalam sistem Pembakaran Tentunya apabila filter tersebut Sudah tidak layak Pakai atau misalkan sudah Tidak bisa lagi dibersihkan Tentunya Mau tidak mau Kita harus melakukan Pergantian Nah ini filternya seperti ini Ini warnanya putih ya Untuk sahabat Yang berniat Membelinya Ketika sahabat Misalkan Membeli online Jangan lupa Sahabat Set Walaupun Xenia Jangan lupa untuk tahunnya Jangan sampai tahunnya itu salah Karena untuk tahun yang berbeda Itu tipe filternya itu berbeda Ya Ya sahabat Kita akan Lakukan Pemasangan ya Jadi alat yang disiapkan Nanti kita sediakan saja Lab seperti ini ya Lab micro fiber Untuk membersihkan Dalam filternya Sahabat Ya sahabat Kita Ganti filternya Nah untuk melakukan Pergantiannya Kita buka dulu Tutup filter yang bagian atas ini ya sahabat Dimana disini ada 5 kuncian ya 1, 2, 3, 4, dan 5 Nah ini tinggal kita tekan saja ke bawah Yang ini tekan ke atas Lihat yang ini Yang ini Satu lagi yang ini Baru kita angkat Tutup filternya Nah kita lihat dulu Apakah filternya ini Harus kita ganti atau Belum Nah kalau kita lihat disini Nah ternyata Filternya disini sudah Cukup kotor ya sahabat Jadi mau tidak mau Tentunya Kita harus lakukan Penggantian ya Nah ini kita lepas filternya Kemudian kita bersihkan dulu Bagian bawahnya Ini disini Terlihat kotor Ada debu-debu yang masuk ya Ini kita bersihkan Nah Kalau kita lihat disini Nah Dimana di Filter ini ada Coakan sedikit ya Coakan sedikit Dimana coakan ini Disini saya Tutup ya sahabat Kenapa? Karena Salah satu kelemahan Dari mobil Avanza Atau sini ya Untuk yang 2000 Kalau tidak salah Awalnya itu mulai dari 2012 Yang new itu Kelemahannya itu disini Ada coakan Untuk Meletakkan filter ini Coakan ini Nah kemudian Kelemahannya itu Ketika air masuk Dari cup ini Masuk Kemudian Dia numpuk disini Kemudian nanti Dia akan masuk Kesini ya Masuk kesini Bahaya yang jadi Bahaya itu Kalau sudah misalkan Banyak menumpuk Dia akan masuk Ke ruang bakar Sini ya sahabat Nah tentunya Akan fatal Kalau air masuk Ke ruang bakar Nanti akan terjadi Water hammer ya Ya Otomatis Mobilnya akan mengalami Kerusakan Jadi disini Apa namanya Untuk antisipasinya Disini saya tutup ya Ini saya tutup Agar airnya tidak masuk Atau Sahabat juga bisa Memberikan lubang disini Jadi diberikan lubang Seperti ini ya Jadi disini dilubangi Jadi ketika air masuk Nanti dia akan langsung Jatuh ke bawah Jadi dia tidak tertahan Disini Masuk ke ruang bakar Jadi dia akan Jatuh ke bawah Atau Dia akan masuknya Dari sini nih Dari karet ini Ada Klipnya disini Nah klip ini Sahabat bisa akali Dengan menggunakan Sealer Jadi Di video sebelumnya Ada Jadi ditubuh dengan Sealer Sehingga airnya Tidak masuk kesini Itu ya sahabat Kita bersihkan dulu Kalau sudah Dirasa sudah cukup bersih Tinggal kita Pasang Filternya Kemudian untuk Pemasangannya Usahakan karetnya Ini terp ya sahabat Nah ini masuk Semua kesini Usahakan karetnya Dipres Pinggir-pinggirnya Jangan sampai Ada yang mengangkat Ya Jadi usahakan Press Kalau sudah Tinggal kita Ambil Tutupnya Ya Usahakan ini Ini juga Press ya Tutupnya Dengan ada yang Mengangkat Kalau dirasa Sudah press Baru kita Kencangkan Kancingnya Terima kasih Sahabat Semoga Bermanfaat Seheri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih